selamat menikmati seperti ini ini sangat nanjak sekali sangat ekstrim 90 derajat ini saya bisa melihat kota-kota seperti ini kita akan menuju situsnya wow ini situsnya wow sangat luar biasa ini ini di depannya ada sebuah batu kebu Alhamdulillah loh saya melihat kota-kota Surabaya dari atas terjata sangat indah sekali itu pabrik-pabrik ya disitu coba ini saya akan melihat situsnya ini candi kendali sordo yang berada di atas gunung wow tempatnya sangat indah sekali jadi ini peninggalan leluhur kita dulu yang masih ada sampai sekarang yang perlu kita alas tarikan ya jadi penelusuran kami menuju gunung bekal oh ini mungkin kehidupan orang dulu itu seperti ini loh ini ada yang gundul jadi kehidupan orang dulu itu mungkin seperti ini ini namanya candi kendali sordo terus di atasnya itu ada sebuah kain kuning sebuah bangunan suci yang berada di atas gunung jadi ralif-ralifnya itu seperti ini jadi ini tepatnya berada di atas gunung di bawah batu ini peninggalan leluhur kami dulu yang masih ada sampai sekarang yang perlu kita jaga dan kita lestarikan jadi ini di cepet watu jadi ini bangunan kuno di gunung pawitra jadi ini bentuk yang asli jadi ini masuk di prasasti cunggerang yang berada di pasuruan sana jadi candi ini ukurannya itu sekitar itu 10 meteran ya dari sini sampai sana sekitar 10 meteran kalau tingginya ya sekitar ya 15 meteran jadi kalau ke sini sandalnya harus dicepot nah ini saya sudah cepat sepatu atau lepas alas kaki harus dilepas alas kakinya untuk menghormati peninggalan leluhur kita dulu karena ini sebuah bangunan suci zaman kerajaan kita akan naik rayu rayu leluhurku tapi dibalik kain ini ada apanya batu jadi oh batu sama seperti yang di candi kamar tadi ini ini peninggalan leluhur kita dulu jadi saya bisa melihat kota-kota kota ngoro surabaya pasuruan madura jombang nganjuk bisa terlihat dari sini posisi saya berada di atasan dikendali sodo disitu ada sebuah pohon yang terjepit batu lepas awas kaki baik sepatu ataupun sandal karena bagaimanapun kita bergai dan kita hormati kita bergai jadi tepatnya saya berada di atas ini bisa melihat kota-kota jadi gak nyangka di bawah kain ini adalah sebuah peninggalan leluhur kita dulu relifnya itu seperti tombak seperti tombak ini ada wang rejayan juga ini saya berada di atas ini jadi sandalnya itu harus di cepat karena ini sebuah bangunan suci peninggalan nanak moyang kita dulu yang perlu kita lestarikan ini saya akan melihat yang sebelah sini ya loh ini ada relif kok seperti ini ini yang kedua ini ini seperti arca ini arca arca naga jadi posisinya ini terjepit oleh batu leluhur kita apa-apa kanan-anjur leluh sejajin anak gumbali bahara ini semede ya disini juga banyak teloi ini mungkin telonya orang pendaki terjepit oleh batu kain selamat menikmati selamat menikmati